Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Belakangan ini tuh aku lagi resah banget, karena as a content creator, aku kan sering on screen ya. Apalagi aku tuh banyak banget shot-shot yang close up nunjukin tangan aku yang banyak bulunya ini. Aku yakin pasti banyak juga dari kalian yang punya masalah bulu di tubuh, terutama bagian ketek. Kebetulan aku kalau di ketek itu emang gak pernah tumbuh bulu aja dari sananya. Tapi gak usah khawatir, di video ini aku akan praktekin gimana cara aku membersihkan bulu, which kalian bisa terapin juga nanti di ketek. Kalau ditanya pilih cukur atau waxing, jujur aku pilih waxing. Karena sebenarnya kalau misalnya pakai pisau cukur itu bisa bikin kulit ketek jadi menghitam. Nah sementara kalau waxing gak gitu, dia malah bisa bersihin bulu sampai ke akar-akarnya. Bahkan brand yang mau aku pakai nih di video ini, dia juga bisa untuk mengangkat sel kulit mati. Terus juga kalau habis waxing itu, dia bisa memperlambat pertumbuhan bulu. Nah daripada kebanyakan ngomong, aku mau langsung praktekin waxing bulu di tangan aku. Nanti kalian bisa lihat juga before afternya. Aku punya 4 varian, masing-masing itu beda-beda manfaatnya. Yang green tea ini mengurangi iritasi, mencerahkan, aromanya itu menenangkan, dan buat kulit sensitif. Kalau yang strawberry ini spesial untuk kulit kering, dan dia juga membantu regenerasi sel kulit. Yang madu ini, dia untuk all skin type, dia bisa melembabkan dan juga menghaluskan. Kalau yang apple, dia itu bisa untuk mencerahkan kulit yang kusam. Wanginya gak usah ditanya lagi ya, semua wanginya tuh kayak permen, enak banget. Kali ini, aku akan pilih yang green tea. Jadi, di dalam satu box Mirael Sugar Wax ini, udah dapet gel waxnya, 210 gram. Spatulanya buat aplikasiin, terus dikasih kain waxnya juga, 10 lembar, sama ada petunjuk pemakaian. Gak usah khawatir, ini kainnya bisa dicuci, dikeringin, terus dipakai lagi berkali-kali. Pertama-tama, kalian harus pastiin dulu area yang mau di wax itu harus kering. Gak boleh basah atau lembab, karena nanti akan sakit jadinya. Nah, buat mastiin bener-bener kering, bisa ditaburin bedak dulu kayak gini nih. Terus, sebelum ngolesin, kamu lihat dulu arah pertumbuhan bulunya tuh kemana. Kalau aku kan kesini ya, nih. Jadi, ngolesnya itu harus satu arah kesini juga. Kalau udah, ditempel sama kalian wax, ditekan-tekan, 5-10 detik kira-kira. Habis itu, kalian cabutnya ke arah yang berlawanan. Nah, pada saat nyabut itu harus penuh keyakinan 100% jangan tanggung-tanggung. Gak akan sakit. Kalau setengah-setengah, malah sakit dan gak kecabut nanti. Tuh, liat. Bersih banget kan, bulunya keangkat sampai ke akar-akarnya. Tuh. Terus, biasanya kalau udah, aku bilas pakai air biasa dan tambahin body lotion supaya kulitnya lembab. Oh iya, kemarin aku sempet wax juga di bagian jari aku nih. Kalau mau liat before afternya, karena lucunya di jari aku tuh tumbuh bulu kecil-kecil juga kayak gini yang bikin gak pede. Kalau misalnya ada close up shot ke tangan. Sekarang aku mau full review, sakit atau enggak sih sebenarnya pakai Mirael Sugar Wax ini. Seperti biasa, aku akan mulai review dari packagingnya, ingredientsnya, teksturnya, dan personal experience pemakaian di kulit aku. Buat packagingnya, dia tuh compact banget ya. Di dalam satu box kayak gini kan udah ada isinya gel wax, spatula, sama kain. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana, traveling itu dia gampang banget udah tinggal bawa kayak gini doang. Dan aku suka banget sih, ini tutupnya tuh rapet banget kayak nge-vakum gitu. Karena kalau misalnya dia gak rapet, nanti gel waxnya tuh bisa mengeras dan gak bisa dipakai lagi. Makanya ini termasuk yang good quality tuh, liat sampe harus ekstra tenaga kalau mau nutupnya. Isinya banyak banget, 210 gram itu bisa buat wax berkali-kali. Aku udah cabut sana, cabut sini, masih banyak aja isinya. Buat ingredientsnya, I am very proud karena dia tuh cuma ada 4. 4 bahan doang. Gula, aqua, citric acid, dan aroma dari setiap varian-variannya. Bahan-bahannya tuh food grade semua, jadi aman banget buat kalian yang punya kulit sensitif. Gak usah khawatir, tadi liat kan kulit aku abis di wax tuh gak ada merah-merah sama sekali. Nah tapi di beberapa kulit yang lebih tipis dan areanya tuh lebih sensitif, bakalan ada merah-merah tapi gak usah khawatir karena akan hilang dalam 1x24 jam. Buat teksturnya, dia tuh super tebel, gak yang cair gitu, dan itu justru bagus. Karena kalau gel waxnya tebel, dia tuh jadi kuat mencengkram bulunya. Makanya bisa narik sampe ke akar-akarnya. Kalau misalnya wax yang cair itu akan susah buat narik sampe ke akar. Makanya biasanya suka ada kan yang sisa-sisa gitu. My personal experience, kalau dari tadi kalian mikir, ih waxing pasti sakit deh pas dicabut. No way. Menurut aku, pas dicabut itu, rasa sakitnya tuh hampir gak ada sama sekali. Kalau buat awal-awal rasa kaget pasti ada ya. Tapi kalau misalnya rasa sakit, ukurannya tuh dari 1-10, rasa sakitnya cuma 1. Beneran? Buat apa juga aku bohong? Nah, tapi justru ada sedikit rasa sakit pas ngolesin gel waxnya tadi tuh rasanya kayak bulunya tuh ketarik gitu. Tau gak sih kayak rambut yang ketarik? Nah, gitu rasanya. Ukuran rasa sakitnya kalau dari 1-10, kira-kira 3. Eh, boleh 2,5 gak sih? 2,5 deh. Kesimpulannya, Miral Sugar Wax ini recommended banget buat kalian yang mau coba waxing sendiri di rumah. Apalagi buat pemula, aku yakin kalian langsung bisa. Karena caranya gampang menget. Tadi udah aku tunjukin juga. Gak sakit, gak bikin kusam. Terus juga harganya super affordable. Satu box kayak gini, cuma Rp95.000. Bisa dipake berkali-kali di bulu seluruh tubuh. Bisa buat alis, kumis, ketek, tangan, kaki, misfi, dan area-area lainnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen di komen-komen di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye. Bye-bye.